Kasus Puskesmas Bungku masih terus berlanjut lor. Dua terdakwa baru selaku pokja dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku kemarin akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacuan dakwaan oleh penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Jambi. Kita tengok nih di pantauan Bang Jack. Kedua terdakwa akan segera menjalani persidangan pada Senin 9 Januari 2023. Kedua terdakwa tersebut adalah Zuldis Trafauzi dan Rudy Haryanto yang diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan lima orang terdakwa lainnya yang sudah lebih dahulu sidang di pengadilan tipikor Jambi. Dalam berkas perkara, kedua tersangka didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Dan dalam dakwaan subsidar, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Dalam perkara tersebut, tersangka selaku Pogja memenangkan tender untuk PT Mulia Permailaksono dengan nilai kontrak sebesar 7,2 miliar rupiah untuk pembangunan gedung puskesmas bungku dan menerima suap sebesar 70 juta rupiah dari PT Mulia Permailaksono dari proyek pembangunan gedung puskesmas bungku. Iqbal Cik TV, Loporka. Iqbal Cik TV, Loporka.